Yahya Holil Stakuf atau Gus Yahya sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama sempat bingung dengan pertemuan lima tokoh NU dengan Presiden Israel, Isaac Herzog. Bahkan pihaknya sempat menertawai pertemuan tersebut lantaran tidak jelas apa tujuannya. Kunjungan tersebut dinilai tidak bisa diterima dengan alasan apapun. Mengingat, sikap PBNU dan Nahlin sangat jelas sampai saat ini. Yakni berdiri di sisi Palestina dan mengecam agresi militer Israel. Gus Yahya mengatakan, PBNU saat ini sedang berkomunikasi intensif dengan Palestina untuk membahas situasi terkini. Sebelumnya diketahui, viral foto lima warga NU bertemu dengan Presiden Israel Isaac Herzog menimbulkan kontroversi di masyarakat Muslim Indonesia termasuk dalam organisasi PBNU. Pasalnya, apa yang dilakukan Israel kepada Palestina, khususnya warga Gaza dan Rafah saat ini dinilai telah melanggar nilai-nilai kemanusiaan. Kelima cendekiawan NU itu adalah Gus Syukron Makmun, Dr. Zainul Ma'arif, Munawar Aziz, Nurul Bahrul Ulum, dan Izzah An-Nafi Sahdaniyah. Dalam foto yang meredar, Presiden Israel duduk dengan menggunakan setelan jas warna biru gelap. Sedangkan lima cendekiawan muda NU itu terlihat berdiri di belakang Isaac. Mereka ada yang mengenakan batik dan jas. Terima kasih telah menonton!